Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku International Financial Management KKJF Badura Kita akan masuk ke bagian ketiga yaitu bagaimana mengelola risiko nilai tukar Kita akan mulai dari chapter yang 9 yaitu forecasting atau peramalan nilai tukar Tujuan pembelajaran pada chapter ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengambil manfaat dari melakukan peramalan terhadap nilai tukar Kemudian menjelaskan bagaimana teknik-teknik yang biasa digunakan untuk peramalan Dan juga bagaimana mengevaluasi peramalan yang tadi dilakukan Pertama kita mulai dari mengapa sebuah perusahaan biasanya melakukan forecasting atau peramalan terhadap pergerakan nilai tukar Perusahaan akan melakukan peramalan untuk mengambil sejumlah keputusan mengenai yang pertama hedging misalnya yaitu lindung nilai Kemudian untuk pembiayaan yang bersifat jangka pendek Investasi jangka pendek Kemudian budgeting untuk model mereka Kemudian untuk pembiayaan jangka panjang dan juga untuk melakukan assessment terhadap pendapatan mereka Nah lalu teknik-teknik apa aja yang biasa digunakan Yang jelas ada sejumlah metode yang biasa digunakan untuk melakukan peramalan nilai tukar Yang biasanya secara umum dibagi menjadi 4 kelompok Yang pertama yaitu yang bersifat teknikal Yang kedua fundamental Yang ketiga berbasis pasar atau market base Yang ketempat adalah campuran atau gabungan dari beberapa metode Kita mulai dari yang bersifat teknikal atau teknikal forest casting Yaitu menggunakan data-data yang bersifat historis yang digunakan untuk menilai atau memprediksi nilai di masa yang akan datang Biasanya yang digunakan adalah analisis statistik dan juga model-model time series Biasanya untuk spekulator ya Model yang semacam ini sangat cocok ya Sangat bagus karena mereka biasanya melakukan prediksi untuk pergerakan yang sifatnya hari ke hari Namun biasanya untuk MNC manfaat dari teknikal forest casting ini tidak terlalu maksimal Tidak terlalu banyak Karena memang biasanya mereka fokusnya dalam waktu yang tidak pendek tapi agak panjang ya Dan biasanya memang ini jarang dipakai untuk MNC Meskipun bisa juga dipakai Yang kedua adalah fundamental forecasting atau peramalan fundamental Yaitu mengacu pada kondisi-kondisi fundamental ya Antara sejumlah variable ekonomi dan juga nilai tukar Biasanya forecast semacam ini dilakukan ya Dengan melakukan assessment secara subjektif terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar Forecasting yang dilakukan atau peramalan yang dilakukan Bisa juga menggunakan sejumlah penghitungan-penghitungan kualitatif Misalnya dengan menggunakan regresi ataupun model analisis sensitivitas Yang perlu kita ketahui ya sejumlah hubungan yang sudah cukup banyak dikenal ya Seperti purchasing property juga bisa digunakan dalam regresi model Namun ada sejumlah masalah yang mungkin bisa saja muncul Misalnya ketika kita menggunakan purchasing property ada sejumlah masalah Seperti masalah timing Kapan inflasi akan berdampak pada perdagangan Waktunya tidak bisa kita ketahui dengan pasti Meskipun kita yakin ada dampaknya Kemudian harga kadang juga tidak dihitung secara akurat Karena mungkin tidak langsung terdampak Kemudian ada juga sejumlah halangan perdagangan atau trade baris Yang mungkin akan membuat atau mengacaukan pola perdagangan yang seharusnya ada Dan yang terakhir mungkin faktor lain yang ada Tapi dalam model yang kita gunakan belum kita sebutkan misalnya Nah dengan demikian secara umum Forecasting yang menggunakan pendekatan fundamental ini Sangat dibatasi karena ada beberapa alasan Yang pertama ketidakpastian waktu Daripada dampak sefaktor-faktor yang digunakan Kemudian diperlukan juga peramalan untuk sejumlah faktor ya Yang bisa berdampak cepat atau instan Kemudian juga ada kemungkinan faktor lain yang belum dimunculkan Alias omitted dalam sebuah model Dan yang terakhir adalah perubahan-perubahan Yang berkaitan dengan sensitivitas pergerakan mata uang dari waktu ke waktu Kemudian kita lihat market-based forecasting atau peramalan berbasis pasar Yaitu melakukan peramalan dengan beberapa indikator yang ada di pasar Indikator yang bisa digunakan kemungkinan besar adalah yang spot rate ataupun forward rate Karena biasanya yang lain agak sulit dipakai Terutama spekulasi biasanya akan mendorong tingkat nilai tukar Ke level yang menunjukkan ekspektasi pasar Daripada mata uang itu di masa yang akan datang Nah selain itu juga perlu diingat Untuk forward contract karena biasanya volume tradingnya kecil ya Biasanya tidak terlalu juga sering dipakai Kemudian sejumlah instrumen yang bebas risiko Juga bisa digunakan untuk menentukan forward rate Sesuai dengan IRP Terutama untuk forecasting atau peramalan yang bersifat jangka panjang Yang terakhir adalah mixed forecasting atau forecasting yang bersifat gabungan atau campuran Yaitu menggunakan sejumlah teknik dikombinasikan Kemudian hasil forecastingnya itu nanti ditimbang secara rata-rata Dengan berbagai model forecasting yang telah disusun Nah karena forecasting ini dianggap penting oleh perusahaan Biasanya juga ada banyak jasa yang menyediakan hal ini Baik itu oleh perusahaan konsultasi Ataupun sejumlah bank yang memberikan layanan untuk melakukan forecasting Kemudian juga ada sejumlah konsultan yang mungkin akan memberikan masukan Mengenai gelindung nilai Ataupun bagaimana mengelola cash internasional Dan juga bagaimana exposure dan seterusnya Artinya jasa-jasa semacam ini muncul Terutama karena kebutuhan terhadap forecasting atau uang Salah satu cara untuk melihat apakah layak dipakai atau tidak Artinya jasa forecasting ini adalah dengan melihat bagaimana akurasinya Akurasi ramalan mereka dengan akurasi ramalan yang sifatnya gratis dan tersedia untuk publik Jadi kalau memang perusahaan ini mampu meramal dengan akurasi yang sangat tinggi Mungkin perusahaan layak untuk mempertimbangkan menggunakan jasa mereka Selanjutnya kita lihat bagaimana evaluasi terhadap kinerja peramalan tersebut Sebuah perusahaan multinasional mereka tentunya harus selalu memonitor kinerja Yang dilakukan dalam konteks peramalan ini Dari waktu ke waktu apakah peramalannya menghasilkan nilai yang memadai atau tidak Mereka juga mungkin bisa membandingkan sejumlah metode yang ada Mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok untuk kebutuhan perusahaannya Bagaimana evaluasi dilakukan? Salah satunya dengan melihat nilai absolut dari kesalahan forecast atau kesalahan peramalan Jadi caranya bagaimana nilai yang diramal kemudian nilai yang senyatanya dikurangi Kemudian dibagi dengan nilai senyatanya Nah nilai mutlaknya ini nanti yang akan dihitung Semakin kecil tentu semakin bagus ya Artinya betul-betul pas ya ramalannya Kalau sudah melakukan beberapa kali peramalan dari waktu ke waktu Tentu lama-kelamaan sebuah perusahaan akan punya keyakinan ya Bahwa metode yang mereka pakai memang adalah metode yang pas ya Dipakai untuk di masa yang akan datang Nah kemampuan meramal itu juga sangat berbeda Karena sangat tergantung pada mata uang yang ditargetkan Artinya kadang mata uang tergantung memang begitu diperhatikan Mata uang yang lain mungkin tidak terlalu diperhatikan Karena mungkin tidak terlalu dimanfaatkan oleh perusahaan Selain itu secara khusus juga Mata uang yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi Biasanya juga peramalannya bisa dilakukan dengan lebih akurat Karena memang tidak terlalu fluktuatif Jadi lebih mudah untuk mengetahui Atau mendeteksi kedepan akan seperti apa mata uang ini Namun juga perlu kita ingat Yaitu adanya resiko bias peramalan Apa itu bias peramalan? Yaitu kesalahan ya Yang konsisten dari waktu ke waktu Begitu sifatnya negatif ataupun positif Yang itu mengindikasikan adanya bias dalam sebuah forecasting yang dilakukan Artinya kalau dari waktu ke waktu ternyata banyak salahnya Ya maka mungkin ada sesuatu yang tidak pas dalam model peramalan yang digunakan Contoh yang sederhana misalnya Kita menggunakan model persamaan seperti ini Yaitu nilai yang nyata atau realize itu sama dengan H0 yang ditambah H1 dikali peramalan ditambah error Apabila predictornya ya Itu mengalami bias Maka estimasi pada H0 dan H1 Biasanya bisa digunakan untuk mengoreksi Kesalahan pada sistem tersebut Jadi kalau selalu ada masalah Mungkin model yang ini bisa dicek Untuk memastikan kesalahannya di mana Selain itu evaluasi untuk kinerja peramalan Bisa juga dilakukan dengan menggunakan grafik Misalnya sejumlah peramalan Kita susun dalam sebuah titik Yang menunjukkan berbagai variasi Maka seandainya mendekati titik peramalan yang ideal Maka kita anggap tidak ada bias Tapi sebaliknya kalau ternyata terlalu menjauh dari Fokus yang pas Mungkin itu bisa kita anggap mengalami bias Namun juga perlu diingat Assessment atau penilaian yang lebih mendalam Bisa juga dilakukan dengan cara membagi periode waktu Menjadi periode yang lebih kecil Jadi mungkin bukan langsung setahun Tapi mungkin bisa bulan dan seterusnya Atau mungkin tidak 10 tahun Tapi mungkin per tahun dan seterusnya Karena mungkin ada perbedaan pada masa-masa tertentu Dalam waktu yang digunakan tadi Kemudian juga bisa kita lakukan pembandingan Berbagai jenis teknik peramalan Berbagai teknik ini bisa dievaluasi Bersama misalnya dengan grafisnya Bidanya apa antara yang forecast dengan yang senyatanya Kemudian juga bisa menggunakan statistik Bisa kita lihat tadi seperti contoh nilai absolut kesalahan Ataupun dengan juga melakukan uji T Ataupun uji non parametri Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan Pada berbagai jenis teknik yang digunakan Dalam kondisi pasar yang efisien Forecasting juga tetap bisa dilakukan Tapi dengan sejumlah catatannya Yang pertama kalau pasarnya itu weak form efisien Alias tidak terlalu efisien Biasanya current exchange itu sudah menunjukkan informasi historisnya Dengan demikian teknikal analisis dalam kondisi pasar semacam ini Mungkin tidak terlalu perlu digunakan Nah sebaliknya kalau pasarnya bentuknya efisiennya sudah semi strong ya Maka biasanya informasi publik yang ada itu biasanya sudah merefleksikan nilai tukar yang saat ini sedang ada Dan yang terakhir apabila pasarnya itu sangat strong dalam bentuk efisiensinya Maka seluruh informasi publik maupun informasi yang bersifat private itu sudah muncul dalam nilai tukar yang saat ini berlangsung Nah catatan yang perlu kita ingat bahwa pasar mata uang ini biasanya secara umum minimal levelnya semi strong form efisien Artinya seperti yang tadi informasi yang pamplik itu sudah terrefleksi dalam nilai tukar yang berlangsung Yang belum terrefleksi adalah informasi-informasi yang bersifat private atau yang masih rahasia Namun demikian ya meskipun berbagai kondisi tadi kita lihat ya Kadang nilai pasar ternyata sudah terrefleksikan ya Tetap saja yang namanya MNC bisa juga memanfaatkan forecasting Kenapa demikian? Karena mereka memang tidak berniat untuk mencari keuntungan dari spekulasi Tapi betul-betul untuk melihat apa namanya forecasting yang mereka lakukan dan dampaknya di masa yang akan datang Kemudian mereka juga perlu menentukan ya range ya Bagaimana nilai mata uang nanti akan bergerak Sehingga nanti mereka bisa menentukan bagaimana kinerja operasi mental mereka akan terdampak Artinya forecasting tetap diperlukan oleh perusahaan Selanjutnya kita lihat volatilitas daripada nilai tukar Sebuah perusahaan internasional mungkin juga akan melakukan peramalan terhadap volatilitas Perubahan daripada nilai mata uang Sehingga mereka nanti bisa punya range yang merupakan interval keyakinan Sehingga bisa menciptakan base case dan worst case scenario Sehingga mereka nanti bisa mengatur ya sedemikian rupa untuk sejumlah pertimbangan Jadi kalau sebuah mata uang sangat volatile misalnya karena masalah politik ataupun yang lain Mereka bisa punya semacam strategi Kalau nanti nilainya seperti ini jatuh misalnya seperti apa Kalau nilainya naik juga akan seperti apa Metode yang biasa digunakan dalam konteks peramalan volatilitas adalah Yang pertama dengan menggunakan volatilitas nilai tukar yang saat ini ada atau recent exchange rate volatilitas Kemudian menggunakan juga time series historis ya dari volatilitas itu sendiri Kemudian yang ketiga dengan menggunakan derivasi dari apa namanya nilai tukar yang mengacu pada standar deviasi Terutama dengan mengacu pada option pricing ya Jadi dari tiga cara itu nanti perusahaan bisa mengambil kesimpulan tentang volatilitas sebuah mata uang Kita akan lihat bagaimana aplikasi forecasting terutama dalam konteks krisis di Asia Sebelum krisis ya Spot rate itu menjadi predictor yang ataupun alat analis yang cukup bagus yang cukup diyakini kekuatannya Karena biasanya bank sentral akan mengelola supaya mata uangnya stabil Nah masalahnya adalah ketika krisis itu dimulai gitu ya Ternyata depresiasi tidak bisa diprediksi dengan baik dengan modal yang saat itu ada Artinya modal yang ada waktu itu tidak bekerja dengan baik untuk menilai kondisi yang akan berjalan Nah pada waktu itu juga banyak investasi asing ya dan juga kebanyakan takut ya Karena itu mereka pun melakukan banyak penjualan alias ingin menyelamatkan mata uang mereka Sehingga kemudian mata uang lokal dijual luar biasa banyak Sehingga nilai mata uang Asia waktu itu jatuh sangat dalam Namun demikian meskipun dua hal tadi yaitu investasi asing dan penjualan yang ketakutan yang luar biasa Yang kemudian berdambak pada penjualan banyak Itu juga tidak bisa langsung masuk dalam forecasting yang bersifat fundamental Sehingga nanti dapat memprediksi waktu ataupun besarnya dipresiasi dengan baik Jadi meskipun keduanya ada tapi memasukkan keduanya dalam modal tidak mudah gitu ya Lalu bagaimana impact dari mata uang yang di forecast itu dalam kontak nilai perusahaan internasional Jadi ketika kita kembali ke persamaan yang kita diskusikan sejak awal buku ini Maka dampaknya nanti akan muncul di IR atau expected exchange range Jadi apa yang kita diskusikan kali ini nanti akan masuk ke situ Sehingga perusahaan akan serius untuk memastikan bahwa exchange rate yang di forecasting betul-betul bisa Sesuai dengan nilai tukar yang diharapkan untuk memaksimalkan nilai perusahaannya Terima kasih telah menonton!